Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wito Kamelia MIM PO7123-20067 dari kelas 2B Disini saya akan menjelaskan tentang Kolostomi, Ileostomi, dan Urostomi Selamat menjaksikan Anatomy Sistem Pencernaan Mulut Esopagus atau kerongkongan Lambung Usus halus Usus besar Rectum Anus Kolostomi merupakan sebuah tindakan pembendahan kolon atau usus besar yang diangkat ke dinding perut yang disebut dengan stoma. Prosedur kolostomi biasanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat buang air besar dengan normal akibat adanya masalah di usus besar, anus, atau rectum. Prosedur kolostomi dilakukan dengan cara membuat bukaan atau lubang pada dinding perut untuk disambungkan ke bagian usus besar yang masih berfungsi. Ileostomi merupakan operasi pembuatan lubang atau stoma pada dinding perut yang dihubungkan dengan bagian akhir dari usus halus atau ileum. Lubang ini biasanya dibutuhkan karena pasien mengalami masalah dengan ileumnya sehingga tidak bisa berfungsi seperti seharusnya, atau karena bagian tersebut terkena penyakit sehingga harus diangkat. Urostomi adalah pemberdahan membuat lubang di rongga perut untuk mengalirkan urin melalui selang keluar tubuh, yaitu semacam lubang di dinding perut. Tindakan ini dilakukan karena terdapat gangguan aliran urin dari dalam kandung kemi ke uretra dan ginjal. Terima kasih.